Kegiatan pemanduan ini adalah kegiatan membantu nakoda untuk memberikan masukan terkait dengan keselamatan pelayaran apabila kapal-kapal tersebut memasuki sebuah perairan atau apabila kapal-kapal tersebut memasuki sebuah pelabuhan yang telah dinyatakan sebagai perairan wajib pandu. Assalamualaikum sahabat maritim, kita kembali lagi di podcast kali ini kedatangan tamu jauh dari Jakarta, beliau seorang kapten kapal, keahlian beliau di bidang pelayaran dan pilot teach. Mungkin bisa berkenalan keb, pengalamannya dulu sehingga bisa menjadi seorang kapten sampai menguasai bidang pelayaran itu seperti apa? Silahkan ceritakan keb. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Nurdin. Jadi terkait dengan pengalaman kami sendiri, memang kami sebelum menjadi pilot dulunya adalah nakoda kapal. Jadi beberapa tahun yang lalu mungkin sudah cukup lama, setelah itu menjadi pandu atau pilot baik di pelabuhan. Setelah menjadi pilot beralih, menjadi tenaga-tenaga operasional di pelabuhan, baik di pelabuhan dua dalam hal ini, baik di Jakarta maupun di Palembang maupun di Panjang. Sehingga itu merupakan satu pengalaman yang kami peroleh dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya berada di atas kapal. Namun dengan adanya kesempatan bekerja di pelabuhan, saya mencoba mengembangkan apa yang ada di kapal itu di manajemen di kepelabuhanan. Sebelum, kan tadi berlayar nih, sebelum berlayar kan harus sekolah, sekolahnya di mana itu? Jadi pada tahun 1971 setelah saya tamat SMA, saya mendaftar di Akademi Ilmu Pelayaran. Sekarang yang jadi STIP itu? Ya sekarang menjadi STIP dan bulan depan, ya artinya saya sendiri selaku koordinator daripada angkatan saya akan memberikan, akan mengadakan golden anniversary, 50 tahun lulusan. Angkatannya kapal? Angkatan saya gitu. Dulu pengalaman-pengalaman yang waktu berlayar, pertama kali sebelum, kan otomatis sebelum menjadi kapten kapal kan jadi ABK dulu atau gimana cerita? Iya, jadi kalau kita dari sekolah Akademi Ilmu Pelayaran. Setelah lulus? Ya setelah lulus, biasanya kita pertama adalah yang jelas bahwa sekolah kita ini untuk menjadi perwira di atas kapal. Perwira di atas kapal. Yaitu ada mualim tiga, setelah mualim tiga kita lewati masuk ke mualim dua. Itu berapa tahun untuk jadi mualim tiga? Masa layar dua tahun, kita sekolah lagi mungkin kurang lebih enam bulan untuk menjadi mualim dua. Nah setelah mualim dua itu kita mungkin harus punya masa layar lagi dua tahun. Baru kita akan mengikuti sekolah lagi kurang lebih enam bulan. Baru kita memiliki yang disebut dengan IJSA ANT1 atau Master Marine. Master Marine dulu? Ya gitu. Oke, itu Master Marine itu sama dengan kapten atau? Jadi gini, sebetulnya yang disebut dengan Master Marine tidak otomatis kapten. Tapi begini, ada orang yang mungkin yang hanya mempunyai MPB tiga atau ANT tiga, dia jadi kapten. Tapi mungkin di kapal-kapal tertentu. Namun kalau sudah Master Marine ini, dia harus mengikuti tahapan. Dia memiliki ANT tiga, belayar dua tahun, dia sekolah, dapat lagi ANT dua, belayar lagi dua tahun, sekolah lagi, baru mendapatkan Master Marine. Oke, itu sekolahnya pas jeda-jeda itu sekolahnya juga di IP? Ya sekolahnya di BP3IP. 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 Itu bisa enam bulan, bisa sembilan bulan. Oke, terus setelah jadi kapten Master Marine, Pak Sarial, Kapten Sarial di Pelindo atau? Jadi pada saat belayar belum di Pelindo, masih di pusat swasta. Masih di pusat swasta, pelayarannya? Ya, pelayarannya di pusat swasta. Jadi setelah saya berlayar, sekitar lima enam tahun, akhirnya saya beralih. Saya pikir kalau hanya belayar saja, mungkin ilmu saya tidak berkembang. Oke. Karena saya menjadi, masuklah ke Pelindo. Sebelumnya, belum namanya Pelindo, masih badan. Dan tahun berapa itu, Kapten? 1981. 1981. Aduh, 1981 saya baru lahir. Saya baru lahir itu. Pas banget itu. Luar biasa. Baik, habis itu Mbak Sarial mendalami yang namanya Pilotage. Apa itu sebenarnya Pilotage? Boleh diceritakan, Pilotage itu barang apa sih di pelayaran dan pelabuhan, Kap? Ya, mungkin Pilotage ini adalah kegiatan pemanduan. Kegiatan pemanduan ini adalah kegiatan membantu nakoda untuk memberikan masukan terkait dengan keselamatan pelayaran apabila kapal-kapal tersebut memasuki sebuah perairan atau apabila kapal-kapal tersebut memasuki sebuah pelabuhan yang telah dinyatakan sebagai perairan wajib pandu. Jadi kita memberikan advice kepada nakoda karena kita memang memiliki pendidikan untuk menjadi pandu itu ada pendidikannya. Ya benar itu, sebelum menjadi pandu kan pasti ada pendidikan dulu. Ada pendidikan, saya menggunakan pendidikan pandu, diklat pandu kurang lebih 12 bulan. Sekarang kalau mau diklat masih ada? Masih ada, sekarang 6 bulan. Kenapa bisa? Jadi dipersingkat karena tingkat kebutuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dulu. Ternyata pelabuhan dengan adanya BUP, dulu kan hanya pelandu 1.34, sekarang ada BUP. Jadi kebutuhan tenaga pandu sangat banyak. Sekarang kalau menurut kata kebutuhannya makin banyak atau memang masih sangat banyak dibutuhkan? Kalau saya lihat sekarang kebutuhan, karena perkembangan pelabuhan ini saya lihat cepat sekali. Sedangkan kebutuhan tenaga pelayanannya itu lambat. Karena begini, memang ada pelaut-pelaut atau nakoda-nakoda yang masih males untuk menjadi pandu. Karena dengan dia belayar di bagian nakoda mungkin gajinya besar. Itu soal gaji nih, gajinya berapa sih kalau pandu itu tergantung lokasi atau tergantung kesulitan areanya atau gimana. Jadi memang kalau berbicara gaji memang ini agak relatif ya. Kalau mungkin kita menjadi seorang nakoda rata-rata antara 8.000 sampai 12.000 dolar per bulan. Tapi kalau kita menjadi pandu mungkin tidak sedemikian besar. Tapi kalau kita rupiahkan mungkin kalau boleh saya katakan mungkin pandu-pandu yang pelabuhan besar, pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Perak. Itu rata-rata antara 50 sampai 60 juta. Jadi memang itu hal yang menarik. Namun terkadang teman-teman ini ada juga yang tidak berpikiran masalah gaji. Karena mereka ingin dekatkan dengan keluarga. Oh iya karena kalau berlayar otomatis overseas jauh gitu kan. Ya jauh gitu kan. Kalau Eropa ke Amerika gitu kan. Jauh mau tidak. Akhirnya mereka udahlah saya jadi pandu lah mungkin gajinya separuh gak apa-apa deh. Ada pengalaman menarik gak selama berlayar ada pengalaman menarik sebagai seorang kapten? Ya memang sangat menarik ya sangat menarik namun yang saya rasakan baik pahitnya atau senangnya. Biasanya kalau yang kita lihat mungkin senangnya kalau kita sudah masuk pelabuhan. Sudah masuk pelabuhan? Kalau sudah di tengah laut ya otomatis ya. Ruangannya hanya ruangan itu saja sebesar kapal sebesar ruangan. Besi lagi sama laut lagi? Ya besi lagi sama laut lagi. Jadi itu aja. Jadi memang saya berpikir kalau nanti mungkin satu saat saya akan jenuh. Karena ruangan bergeraknya sangat kecil akhirnya makanya terus saya coba mengalihkan lah. Namun dengan tidak mengurangi saya punya pengetahuan yang terkait dengan masalah pelayaran. Kalau untuk seorang pilot pengalaman kapten yang terutama di Indonesia lah apa yang perlu di... Ya kalau memang gini pengalaman jadi yang tadi saya sampaikan terkait dengan penghasilan memang itu pelabuhan-pelabuhan besar. Tadi juga saya juga mengajarkan terutama pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak ada kapal asing. Ya mungkin gajinya gak seberapa. Saya tahu sekarang kapal-kapal yang pandu di pelabuhan-pelabuhan kecil mungkin sekitar 18-22 juta. Kalau periuk mungkin minimal 60 juta tadi. Minimal ya? Ya minimal tuh. Tapi kalau pelabuhan-pelabuhan kecil yang artinya jarang kapal asingnya sekitar 18-26 juta per bulan. Namun mereka menikmati semuanya. Jadi fasilitasnya disiapkan. Rumahnya ada, semuanya ada. Bersih ya? Bersih. Buat teman-teman yang mau jadi pilot itu tadi sekolahnya harus diikuti tahapnya. Tapi ya lumayan juga sih segitu kan. Apalagi di Indonesia masih banyak peluang ya KBI untuk... Sangat banyak, sangat banyak peluang. Kira-kira berapa ribu atau berapa juta pandu yang dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih.